Apakah kamu akan pergi atau tidak, petugas polisi itu bertanya dengan tidak sabar. Darby memandang petugas itu, tidak yakin apakah harus mengatakan yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, saat dia hendak berbicara, asisten Tuan Akmal berjalan ke arahnya sambil memegang tas kerja dan mengenakan pakaian bisnis profesional, sudah waktunya kita berangkat. Tuan Akmal sedang menunggu kita. Darby tidak berdaya saat dia mencoba memberi isyarat kepada petugas untuk meminta bantuan. Namun perwira muda itu sama sekali tidak mengerti apa yang coba ditunjukkan oleh Darby. Asisten yang dingin mengizinkan Darby berjalan di depan. Dia tahu betapa takutnya dia terhadapnya. Tapi, setelah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun, selain menyelesaikan misinya, dia tidak peduli tentang hal lain. Darby berjalan perlahan dan berulang kali menoleh untuk melirik petugas polisi itu. Baru setelah dia masuk ke dalam lift barulah asisten dingin itu akhirnya berkata, jangan takut. Ini tidak akan terlalu menyakitkan. Mendengar ini, Darby merasa merinding saat dia mengatupkan kedua tangannya dan menunggu lift berhenti. Begitu dia mendengarnya berdering, dia ingin melarikan diri, tetapi asistennya dengan cepat menghalangi jalannya dan berkata, hati-hati jangan berlarian sembarangan. Darby menutup matanya dengan putus asa, dia tidak lagi memiliki harapan untuk masa depan. Saat mereka hendak meninggalkan kantor polisi, sebuah limusin Lincoln hitam tiba-tiba berhenti di depan Darby. Setelah itu, Alexa terlihat keluar dari mobil sambil memegang perutnya. Di sebelahnya berdiri Kenzie yang bagaikan raja dan gilang yang bisa dipercaya. Alexa melihat Darby sedang diarahkan ke mobil, jadi dia langsung berjalan mendekat dan mengabaikan asisten dingin itu sambil berkata, bukankah kamu meminta polisi untuk menghubungiku? Kenapa kamu pergi sebelum kita berbicara? Titik, Darby akhirnya melihat secerca harapan. Saat dia hendak berbicara, asistennya menghentikannya dan berkata, maaf Nona Alexa, Tuan Akmal perlu segera menemui Nona Darby. Kami akan pergi dulu. Saya cukup yakin Tuan Akmal perlu menunjukkan beberapa wajah kepada saya. Lagi pula, ada banyak wartawan yang menunggu di sekitar tempat ini. Apakah dia ingin saya mengobrol dengan Nona Darby di sini? Maksud saya, saya tidak keberatan. Tapi saya takut, kata-kata Alexa sepertinya tidak berarti banyak. Namun kenyataannya, dia mengancam dan memperingatkan Tuan Akmal bahwa dia akan berbicara secara terbuka kepada Darby di depan media jika dia tidak menyerahkannya. Jika itu terjadi, dia tidak bisa menjamin siapa yang akan dirugikan. Tuan Akmal tidak bodoh, dia tentu saja mengerti maksudnya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain berkompromi sambil memberitahu asistennya melalui telepon, biarkan mereka berbicara satu sama lain secara pribadi. Pada akhirnya, rombongan berlima menuju ke restoran terdekat. Untuk memastikan Darby cukup nyaman untuk berbicara, para pria itu menyingkir dan tidak memasuki kamar pribadi, sehingga kedua wanita tersebut memiliki banyak ruang. Dihadapkan pada Dejavu, dua wanita yang sama sendirian di ruang pribadi. Namun, kali ini situasinya sangat berbeda. Setiap anjing benar-benar memiliki harinya, aku tidak pernah berpikir bahwa orang yang akan menyelamatkanku hari ini adalah kamu. Darby berkata dengan mengejek diri sendiri sambil duduk di sofa. Jika kamu tidak muncul hari ini, aku mungkin sudah menjadi mayat. Saat aku ditemukan, beberapa hari atau bahkan bertahun-tahun dari sekarang, aku sudah menjadi bagian dari tanah. Alexa, aku harus benar-benar bersujud padamu, kata Darby dengan serius. Aku seharusnya tidak bersekongkol melawanmu. Aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Selama kamu tidak menyerahkanku pada Tuan Akmal, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Kamu masih harus membayar kembali atas apa yang telah kamu lakukan. Lagipula, aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan dan aku yakin kamu menyadari hal ini. Tapi, aku tidak perlu bertindak sejauh itu. Ambil nyawamu, kata Alexa dengan tenang. Tapi, tidak ada yang bisa kau lakukan. Sekalipun aku di penjara, Tuan Akmal masih akan menemukan cara untuk membuatku terbunuh. Tidak mungkin dia akan membebaskanku. Setiap detik aku masih hidup saat ini adalah sebuah bonus. Darby tertawa dingin. Karena kebodohanku, aku membuat Tuan Akmal merasa terancam. Fakta bahwa aku pernah masuk ke kantor polisi sekali saja, sudah cukup membuatnya kehilangan kepercayaan padaku. Tuan Akmal adalah pria yang paranoid. Dia akan khawatir kalau aku sudah bekerja sama dengan polisi. Inilah alasan mengapa saya sangat ingin menerima penghargaan tersebut. Saya pikir saya akan diberi hak untuk berbicara lebih banyak. Namun, itu semua hanyalah harapan palsu. Bagaimana kalau ku bilang padamu bahwa aku bisa menyelamatkanmu? Alexa tiba-tiba bertanya. Darby tidak mengucapkan sepatah kata pun sambil menatap Alexa. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tertawa. Alexa, kamu tampaknya sangat ahli dalam menghadapi musuh. Belum lama ini, aku mendengar bagaimana kamu berhasil mengubah reporter Brandon ke sisimu. Jadi, apakah kamu ingin hidup? Tentu saja, jawab Darby tegas, saya hanya khawatir ini mungkin bagian dari balas dendammu. Maukah kamu memberi saya harapan sebelum membuat saya putus asa? Saya selalu menjadi orang yang terus terang. Baik di tempat terbuka atau di balik pintu tertutup, Saya tidak memainkan permainan pikiran. Itu benar. Darby mengangguk dengan marah. Lagi pula, yang tersisa sekarang hanyalah satu kehidupan buruk. Mengapa Alexa mau repot-repot menipunya? Namun, dia tidak bisa memahami alur pemikiran Alexa. Secara logika, Alexa seharusnya menjadi orang yang paling menginginkan kematiannya. Kamu tidak perlu menatapku dengan curiga. Bagaimana rasanya diselamatkan oleh musuh? Sekali melihat ekspresi kompleks Darby sudah cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi, hal yang membuat Darby merasa paling kalah adalah kenyataan bahwa setiap kata Alexa membuatnya percaya padanya dengan sepenuh hati. Dia sebelumnya telah melawan wanita ini seumur hidupnya. Namun pada akhirnya, semua yang dia lakukan sama sekali tidak berarti apa-apa. Darby merasa kasihan pada dirinya sendiri. Tentu saja, dia juga menghela nafas saat menerima kenyataan. Dalam hidup ini, dia sangat bersedia melakukan apapun untuk Alexa selama dia bisa menyelamatkan hidupnya. Tidak ada seorangpun yang bisa menyelamatkan siapapun dari tangan Tuan Akmal. Mengapa aku masih merasa tidak akan bisa lepas dari nasibku? Darby memang mendominasi, tapi dia berbeda karena dia ingin terbebas dari takdirnya. Namun, ini tidak berarti Alexa merasa kasihan padanya. Beberapa orang sepertinya tidak pernah belajar, misalnya Arsi dan Laura. Tapi ketika menyangkut Darby, Alexa merasakan dorongan untuk menyelamatkannya. Karena dia mengerti, menyelamatkan Darby berarti dia memenangkan jiwanya. Aku punya caraku sendiri, jawab Alexa dengan tenang. Namun, meskipun Mandala adalah pemimpin industri dan Kenzie adalah raja hiburan, Tuan Akmal tetaplah seseorang dari dunia bawah. Jadi, Darby juga mengetahui semua orang bahwa guru Akmal tampak bersih di kalangan, namun terlibat dalam banyak kegiatan ilegal. Sayang sekali dia tidak bisa mendapatkan bukti apapun yang memberatkannya. Itu sebabnya polisi sangat bersemangat saat pertama kali menangkapnya, berharap mereka bisa mendapatkan sesuatu darinya. Sayangnya bagi mereka, Darby tidak punya apa-apa. Dia hanya berbohong kepada mereka, berharap mendapat kesempatan hidup. Karena untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Alexa yang membencinya, tidak akan benar-benar menyakitinya dan malah akan membantunya. Tentu saja, cara Alexa membantu Darby bukan hanya untuk membuatnya tetap hidup. Dia akan membuat Tuan Akmal menghilang sepenuhnya dari dunia bawah. Kalau tidak, dengan amarah Tuan Akmal, dia pasti akan membalas dendam pada Alexa dan Kenzie. Seseorang secerdas Alexa tidak akan pernah membiarkan dirinya menghadapi risiko apapun, itu bukan karakternya untuk melakukan hal itu. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ada rintangan di hadapanmu. Bagaimana kamu bisa menghentikan pembunuh berdarah dingin itu untuk membawaku pergi? Alexa hanya menatap Darby tanpa langsung menjawab. Setelah beberapa menit, dia akhirnya bertanya, apakah orang itu membunuh orang atas nama Tuan Akmal? Saya tidak sepenuhnya yakin. Yang saya tahu adalah, dia membantunya menyembunyikan banyak aktivitas ilegal. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sub indo by broth3rmax